Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat, teman-teman semua, dimanapun anda berada Semoga saja kali ini dalam keadaan baik, sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mengenal keistimewaan tanaman buah tin Yang menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran yaitu Surah At-Tin Dan manfaat buah tin untuk kesehatan tubuh dan juga bisa mengobati berbagai macam penyakit Baik sahabat, sebelum lanjut, anda baiknya sahabat subscribe dulu Agar channel ini tambah maju ke depannya Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang baru Bila bermanfaat, silahkan like, share, dan komen Tanaman arah atau tin atau tanaman buah tin, pikus karika Merupakan tanaman yang istimewa Tanaman buah tin menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran Yaitu Surah At-Tin Allah SWT berfirman Demi buah tin dan buah jaitun Demi Gunung Tursina Surah At-Tin Ayat 1-2 Abu Darda RA Meriwayatkan bahwa Nabi bersabda Sekiranya aku katakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin Sebab, buah-buahan surga itu tanpa biji Makanlah ia, karena ia dapat menghentikan wasir dan bermanfaat menyembuhkan encok Dituturkan oleh Ibnu Kayin dalam Zadul Ma'ad Tanaman pikus karika diperkirakan ada sekitar 850 spesies di belahan dunia Dan masih bergerabat dengan pohon beringin Pada umumnya, lebih dikenal ada tiga jenis spesies buah tin Seperti Kadokus atau Myrna Persisten atau Umum Intermediate atau San Pedro Tikus karika atau lebih dikenal dengan tanaman arah Atau tin Atau tanaman buah tin Tanaman buah tin mampu tumbuh tinggi Sekitar 6-10 meter Dengan batang lunak Berwarna abu-abu kecoklatan Mengandung getah Apabila terkena kulit manusia Akan mengalami iritasi Atau gatal-gatal Terlebih lagi kalau getah terkena mata Akan sangat beresiko lebih Tanaman pikus karika mampu tumbuh subur di negara yang mempunyai iklim tropis Sedangkan untuk tanaman tin yang hidup di 4 musim Harus memerlukan perawatan yang lebih dibanding tanaman tin yang hidup di iklim tropis tersebut Dan kebanyakan tanaman tin yang beriklim tropis Buahnya berwarna ungu Bunga pikus karika tidak tampak Karena berada pada dasar bunganya Maka tanaman tersebut akan terlihat hanya berbuah saja Warna buah tin yang masih muda Terlihat berwarna hijau Dan warna buah tin yang sudah tua Akan berwarna kuning Ungu dan coklat Meskipun masih muda Rasa buah tin sangat enak dikonsumsi Bisa dengan memakannya secara langsung Atau dibuat makanan lainnya seperti kismis dan selai Rasanya cukup manis Sedikit berair Bicinya kecil-kecil Dan berserabut Sayangnya buah tin tidak bisa bertahan lama Jika sudah dimasak Apabila ingin bertahan lebih lama Bisa dimasukkan di dalam lemari es Atau dikeringkan di panas terik matahari Jika dikeringkan Buah tin tersebut mampu bertahan sampai 6 bulan lamanya Bentuk daun tanaman tin seperti jari Sebanyak 3 atau 5 ruas Daunnya tumbuh tunggal Dan berwarna hijau Berang dengan panjang 12-25 cm Dan lebar 10-18 cm Dan terlihat berbulu halus Pada permukaan daunnya Tanaman tin mampu berbuah sepanjang tahun Dan cukup mudah dalam perawatan Dan bisa digudigayakan Dipandang dari kesehatan manfaat buah tin Sangat baik untuk menjaga tekanan darah tinggi Dan serangan jantung Dapat menurunkan berat badan Menurunkan atau obesitas Mengurangi resiko kanker bayi darah Resiko kanker postat Menjaga anemia Dan menyembuhkan wasir Mengurangi koresterol darah Jat antitumor Dan sebagai penangkal virus pada tubuh manusia Manfaat lebihnya bisa meningkatkan kepadatan tulang Akibat pengerobosan atau osteoporosis Selain dikonsumsi Buah tin bisa digunakan sebagai obat tradisional Karena di dalamnya mengandung zat yang berupa Vitamin C, Vitamin A, Phenol, Kalsium, Kalium, Laksatib, Kaumarin, Plavonoid, Kalium, Omega 3, Omega 6, Gula, Asam-Asam, dan Enzim-Enzim lainnya Baik sahabat Sekian dulu pendelasan tentang kuah tin Semoga bermanfaat Mohon maaf kalau ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.